Pusat mengundi tak? Cuma ditulis disana digalakan, tak pernah tulis. Pusat mengundi akan tutup pukul 2. Naraih sekolah yang akan tutup sebelum pukul 5. Selamat pagi, salam sejahtera, isu hangat pagi ini. Calon PKR dakwa tiga pusat mengundi ditutup awal. Berita sebetulnya, calon PKR di dun layang-layang Dr. Mazli Malik akan membuat bantahan kepada SPR sesulan dakwaannya sekurang-kurangnya tiga pusat mengundi di kawasan berkenan ditutup lebih awal sebelum tamat masa mengundi. Sebelum pukul 5, sekolah mana? Ada berita pengundi tak? Cuma ditulis disana digalakan, tak pernah tulis. Pusat mengundi akan tutup pukul 2. Naraih sekolah yang akan tutup sebelum pukul 5. Ada orang kerja sampai pukul 3 petang. Mereka cuci pinggan. Mereka tak tahu. Mereka tak ada telefon untuk tengok. Bagaimana dengan hak mereka sebagai pengundi? Kejadian sama berlaku di tempat, di tiga tempat mengundi dalam dun layang-layang. Peguam kami sedang menyediakan ripot polis dan akan membuat bantahan. Minta calon dan wakil calon di tempat lain turut mengambil tindakan yang sama siap bekas Menteri Pendidikan di Twitter hari ini. Dia bagaimanapun tidak mendedahkan pusat pengundian yang ditutup lebih awal itu. Awal hari ini calon DAP, Dun Bekuk M Kanan, juga membuat aduan yang sama. Dia mendakwa sebanyak tiga pusat mengundi ditutup pukul 2 petang, sementara satu lagi ditutup pada 4 petang. Saya terkejut dengan keputusan SPR untuk menutup pusat mengundi lebih awal kerana jumlah pengundi yang rendah. Apakah rasional di sebalik keputusan SPR ini? Mereka sepatutnya membuka ke semua pusat mengundi sehingga 6 petang untuk memberi hak kepada pengundi yang masih tidak keluar mengundi. Bagaimana jika seorang pengundi yang kerja hari ini mungkin akan keluar mengundi pada sebelah petang? Soalnya kepada Malaysia kini. Menurut seorang ejen tempat mengundi, tiga pusat mengundi yang telah ditutup ialah PDM Ladang Kempas, Ladang Geta Eldred Bekuk, dan Kampung Jawa Ciah. Manakala PDM Ciah Timur ditutup pada pukul 4 petang. Sekian isu hati petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan petang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Saya bersama kamu untuk ini. Anda bersama-sama sampai kamu dapat semua orang-orang untuk bekerja. Sebelum pukul 5, sekolah mana? Ada berita pengundi tak? Cuma ditulis di sana digalakan. Tak pernah tulis pusat mengundi akan tutup pukul 2. Penarai sekolah yang akan tutup sebelum pukul 5. Ada orang kerja sampai pukul 3 petang. Mereka cuci pinggan. Mereka tak tahu. Mereka tak ada telefon untuk tengok. Bagaimana dengan hak mereka sebagai pengundi? Cuma pun pembohong lah semua ni. Ini mesti pun? Wow. Mesti pun undi lah semua ni. Sandran, you have to fight. I am with you for this. Undi mereka ini enggak? Untuk you get all the people to walk. Sebelum pukul 5, sekolah mana? Ada berita pengundi tak? Cuma ditulis di sana digalakan. Tak pernah tulis pusat mengundi akan tutup pukul 2. Penarai sekolah yang akan tutup sebelum pukul 5. Ada orang kerja sampai pukul 3 petang. Mereka cuci pinggan. Mereka tak tahu. Mereka tak ada telefon untuk tengok. Bagaimana dengan hak mereka sebagai pengundi? Cuma pun pembohong lah semua ni. Ini mesti pun? Wow. Mesti pun undi lah semua ni. Sandran, you have to fight. I am with you for this. Undi mereka ini enggak? Untuk you get all the people to walk. Sebelum pukul 5, sekolah mana? Ada berita pengundi tak? Cuma ditulis di sana digalakan. Tak pernah tulis pusat mengundi akan tutup pukul 2. Penarai sekolah yang akan tutup sebelum pukul 5.